Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPURI Hashim Asyari menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penelenggara pemilu atau KEPP di Dewan Korumatan Penelenggara Pemilu atau DKPP pada Senin 13 Maret. Dalam sidang kali ini digelar untuk dua perkara sekaligus yang masih berkaitan dengan Ketua Umum Partai Republik 1, Hasnaini Siwanita Emas. Sidang tersebut diketahui digelar secara tertutup. Dalam perkara ini, Hashim diadukan karena melakukan pertemuan dan perjalanan ke Yogyakarta bersama Hasnaini. Sedangkan untuk perkara kedua, Hashim diadukan karena diduga melakukan pelecehan seksual disertai ancaman kepada Hasnaini. Hashim sendiri setibanya di kantor DKPP Jakarta tak menyampaikan pernyataan dan langsung masuk ke ruang sidang. Perkara yang membelit Hashim ini berjalan cukup panjang. Hasnaini sebelumnya telah dimelaporkan Hashim ke DKPP melalui pengacaranya saat itu, Farhat Abbas. Namun seiring berjalannya waktu, laporan itu kemudian dicabut dan sidang tak jadi diberjalan. Farhat Abbas sempat menyampaikan bahwa pencabutan dilakukan karena Hasnaini telah meminta maaf melalui video yang sempat beredar. Dalam video tersebut, Hasnaini mengaku dirinya membuat video tuduhan pada Hashim karena terserang depresi. Pihak keluarga Hasnaini juga telah mendatangi Hashim untuk melakukan klarifikasi dan memutuskan menyudahi perkara ini. Keluarga bahkan menyatakan bahwa segala tuduhan terkait dengan dugaan pelacaran seksual dan intimidasi yang dilakukan Hashim kepada Hasnaini tidaklah benar. Namun selang beberapa lama kuasa hukum Hasnaini yang baru, Ehsan kembali melaporkan Hashim ke DKPP. Ehsan bahkan melaporkan Hashim ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelacaran seksual.